Intensitas hujan yang tinggi mulai selin malam 24 Februari, mengakibatkan beberapa wilayah di Jabodetabek mengalami banjir. Berselang beberapa jam berikutnya, selasa 25 Februari subuh, warga Jakarta mengevakuasi diri dibantu oleh para relawan dan petugas. Sebanyak tujuh tim rescue diturunkan oleh aksi cepat tanggap di beberapa titik terdampak, meliputi Santero Jakarta, Tanggerang, Bekasi, hingga Karawang. Hingga selasa menjelang petang, debit air banjir dan genangan di sejumlah wilayah belum surut, salah satunya di wilayah Tanah Abang. Terutama pemukiman yang berada di bantaran Kali Grogol, seperti wilayah Petamburan dan Karet Tengsin. Wilayah ini terendam banjir sejak pukul 2 dini hari. Sebagian warga mengungsi ke beberapa fasilitas umum, seperti gedung aula dan masjid. Warga mengaku belum berani kembali ke rumah, lantaran debit air belum surut. Apalagi warga yang masih memiliki balita. Tadi pikiran surut kali ini sore gitu, sekolah anak-anak juga pada mau sekolah, besok sekolah mana lagi ulangan harian, yang satu treot, gimana ya? Ini gua sampai sore, kirain bakalan surut ya? Maka tau makin gede, gede, gede. Sudah deh, mangil ayahnya dah, mau itu aja, mau mengungsi aja, soalnya besok pada sekolah. Untuk memasifkan pelayanan terhadap warga terdampak banjir, beberapa posko diaktifasi ACT untuk memasuk kebutuhan warga. Kebutuhan logistik dan kebutuhan untuk produksi makanan di dapur umum masih mendesak sangat dibutuhkan. Dari Jakarta, Akbar Cutong, Ekoram Dhani melaporkan untuk ACT TV.